Tentunya karena melihat bangsa pasarnya, kemudian sasarannya apa, ini agak berbeda yang disasar. RL itu menengah ke bawah lah, meskipun ada yang kelompok ke atas, tapi mayoritasnya kelompok ke bawah. Tapi kalau yang ini nampaknya yang disasar, kelompok menengah ke atas. Ya, terutama kawasan-kawasan perumahan di selatan Jakarta, wilayah selatan atau selatan barat lah ya, daerah-daerah Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bokor, ini banyak kawasan perumahan. Dan di kota Bokor juga, termasuk di Kabupaten Bekasi dan kota Bekasi yang ke arah selatan, itu banyak perumahan-perumahan mewah itu, itu yang diharapkan mau beralih. Sehingga tarifnya kalau nggak salah terdekat Rp5.000, terjauh Rp25.000. Ini tentunya nanti berkait dengan tadi angkutan penghubungnya atau feedernya. Nah, kawasan perumahan tentunya disediakan memang ada rerouting katanya. Bahasanya keren sih, rerouting. Tapi apa yang digunakan? Kalau masih angkot-angkot yang ada, wah saya kira nggak mau tuh perumahan-perumahan mewah itu menggunakan angkot-angkot yang usianya 15 tahun. Nah, itu yang saya setiap pertemuan, bahkan 5 tahun yang lo sudah mengingatkan. Adalah, Pemda ini berbuat apa? Jangan menyediakan, tapi ya tetap aja bandel seperti itu. Jadi kalau rapa-rapa itu ngomong aja, nggak pernah nunjukin angkotnya kayak apa. Itu yang jadi keprihatinan saya. Di kisah nggak dalam satu bulan ini, ada bis yang nyaman, ya, dari kawasan perumahan-perumahan itu menuju stasiun yang terdekat. Jadi point-to-point aja, kalau dia masih berhenti-berhenti pun masih di kawasan perumahan itu. Tapi jangan sepanjangnya berhenti, ada kepastian orang nggak mau. Jadi tiga keberhasilan juga tentukan oleh feedernya itu, ya. Karena apa? Lahan parkir stasiun itu nggak luas. Jadi kalau buat mobil, nggak cukup nanti. Apalagi menurut Mas Joko, ini sasaran LAT ini menengah ke atas gitu ya. Iya, tarifnya seperti itu kan. Terima kasih telah menonton!